Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 kalian bisa lakukan aja hal yang kayak gini ya guys, supaya selamanya itu biar lebih smooth dan lebih bagus aja nanti pas hasilnya kalau misalkan udah klik tena checklist, lalu pergi lagi ke awal, oke dan kalian bisa hapas dengan transisi yang pertama dan disini kalian bisa klik ikon putih yang ada garis ke atas warna hitam nah kemudian pilih menu dasar dan kalian bisa pilih yang pudar hitam untuk transisi yang pertama untuk durasinya naikkan ke 0,7s, kalau misalkan udah klik tena checklist ya kalau udah klik transisi yang kedua dan disini kalian bisa pilih menu tutupi nah kemudian disini kalian bisa pilih yang kertas robek untuk durasinya naikkan lagi ke 0,7s, kalau misalkan udah kalian bisa klik tena checklist ya oke kemudian kalian bisa perikir akhir lalu kalian bisa klik video yang terakhir kemudian disini kalian bisa pilih animasi ya pilih keluar, pilih yang pudar keluar dan untuk durasinya naikkan ke 1 detik kalau misalkan udah klik tena checklist lalu kalian bisa pergi lagi ke awal oke kemudian kalian bisa pilih kembali lalu disini kalian bisa pilih menu efek dan pilih efek video lalu untuk efek yang pertama kalian bisa pilih menu retro dan untuk efeknya disini kalian bisa masukkan yang cahaya retro ya guys biasanya ada di bawah kalau misalkan udah klik tena checklist kemudian berpanjang sampai akhir video lalu kalian bisa pilih menu sesuaikan oke untuk filternya kalian bisa tolong ke 20 kalau misalkan udah kalian bisa klik tena checklist aja dan kemudian pergi lagi ke awal kalian bisa klik efek video lagi lalu disini kalian bisa pilih menu dasar atau basic ya nah kemudian disini kalian bisa masukkan yang film oke dan untuk efeknya kedua ini itu tidak diwajibkan ya guys kalian mau pake atau enggak itu terserah kalian pokoknya kalian bisa sesuaikan aja dengan setelah kan masing-masing ya guys dan kalau misalkan udah kalian bisa klik tena checklist aja nah kemudian berpanjang sampai akhir video lalu kalian bisa pilih menu objek dan kalian bisa pilih semua video kalau udah klik tena checklist ya oke kalau udah untuk videonya kalian bisa dicoba terlebih dulu ya guys atau di putar terlebih dulu lalu kalau misalkan udah kalian bisa klik aja untuk video yang pertama dan disini kalian bisa pilih menu filter lalu pilih menu retro dan kalian bisa masukkan yang print seton untuk filternya kalau udah kalian bisa klik tena ke semua lalu pilih sesuaikan untuk kecerahannya disini kalian bisa naikkan ke plus 5 ya oke dan kalau misalkan kalian mau ukuran sesuaikannya nah kalian bisa ikutin aja di samping kanan dari video tutorialnya ya guys udah gue sediain dan pokoknya kalian bisa sesuaikan aja dengan video kalian masing-masing ya karena setiap video itu pasti berbeda-beda untuk kecerahan, kontras, saturasi, dan yang lain-lainnya jadi pasti berbeda juga ya untuk hasilnya pokoknya kalian bisa sesuaikan aja dengan video kalian masing-masing ya guys kalau misalkan udah klik tapan ke semua lalu kalian bisa klik tena checklist oke kemudian disini kalian bisa dicek kembali video per videonya dari awal sampai ke akhir ya kalau misalkan kalau gradingnya kurang pas saya bisa dipaskan lagi aja oke kalau misalkan udah kalian bisa pergi lagi ke awal ya lalu disini kalian bisa pilih menu overlay klik tambahkan overlay lalu masukkan untuk mentahan dari videonya ya guys untuk mentahan kalian bisa cek aja di deskripsi jika udah klik ikon tambah oke kemudian kalian bisa pilih gabungan lalu disini kalian bisa pilih yang percera kemudian kalian bisa perkecil untuk lirik lagunya dan disini kalian bisa taruh di bawah videonya ya guys tapi jangan terlalu bawah jangan lupa juga untuk dirapikan lagi dan dipaskan lagi untuk lirik lagunya karena supaya biar bagus untuk hasil akhirnya kalau udah klik tanda checklist aja ya guys oke dan kalian bisa pilih volume turunkan ke 0% kalau udah klik tanda checklist nah kemudian langsung aja kalian bisa pilih resolusi kalau misalkan udah dan untuk settingan exportnya kalian bisa ikutin aja kayak gini kalau udah langsung aja klik export dan tungguin sampai 100% ya jangan keluar dari aplikasi caprite nya oke dan untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kemerdekaan Indonesia nah oke jadi itu tadi kurang lebih dari video editing tutorialnya so buat kalian juga semoga berhasil mencobanya dan semoga bermanfaat tutorialnya jangan lupa juga tinggal lakukan jejak berupa komentar saran dan kritikan kalau misalkan kalian mau request kalian bisa komen aja di bawah insyaallah gue penuhi dan kalau misalkan kurang paham kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar ya guys atau di bawah juga guys ya oke gue pamit see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh